Halo semua, hari ini saya mau memberikan ini ada corn rasa karamel, boleh dibeli, harganya 18 ringgit, tapi setiap pembelian separuh 9 ringgit dari pembelian itu, kita akan sumbangkan ke yayasan anak yatim ya. Jangan risau, uang yang kalian sumbangkan itu akan saya, sudah patut saya, uang yang kalian sumbangkan itu akan kita sumbangkan kepada anak yatim, and then masa kita sumbangkan nanti, saya akan buat juga vlognya, jadi kita melihat hasil dari persatuan kita menyumbang kepada saudara-saudara yang kurang beruntung seperti kita, oke? Salam menjujuan, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin. Amin 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 Kalau aku keluar, tutup pintu nanti, aku nak pergi ke jalan semua. Iya, iya. Oke, pemirsa, sampai hari raya ini, saya pun ikut merayakan. Semangat masak ya kan, walaupun PKP, 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 tak apa, yang penting kita masak. Jom kita masak rendang pulut kuning, yuhu, semangat ya. Oke, it's all first, kita nak tengok bahan-bahan dulu untuk masak rendang ayam kampung. Oke, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan ya, ini kepala pula. Ini kelapa, ada dua buah, tapi saya tak akan habiskan ya, di sini saya ada setengah kilo ayam, and then, ini ada kayu manis, ya. Ada bunga lawang dengan buah kapulaga atau buah pelaga. Wow, rambutnya kenapa seperti ini, nakku? Rambutnya panjang. Kenapa ini? Iya, itu sama Pak dulu, sama masak sekejap. And then, jangan makan kelapa lah. Oke ya, ini kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya ada, saya ada, kalau saya semangat sekali, memang tahap aja yang keluar dari saya ini pemirsa. Ini saya ada, satu biji bawang merah besar, ada jahe atau halia, kunyit hidup, yang sudah mati tapi ya, baju pun sudah saya buka. Ada lengkuas atau laos, ada tiga siung, tiga ulas bawang putih, ada cili api dalam enam biji, satu batang serai, satu helai daun kunyit. Asam keping atau asam gulugur, kalau ada asam cekala, lagi sedap ini. And then ini, daun salam. Oke, so first sekali, kita akan blender dulu bahan-bahannya ini ya. Nah, ini ada ketumbar, jintan manis dengan jintan putih. Ini kita sangrai, kenapa kena sangrai? Sangrai itu artinya digongseng ya, biar dia wangi, dia itu lebih semerbak. Oke, ini kita gongseng dulu sampai dia wangi, and then kita tumbuk ya. Eh, lalat ini pun, aduh bang, tolonglah kau kooperatif sikit, aku buat video nih. Semangat kali saya tadi, bahan utama sudah lupa saya tunjukkan kepada kalian. Eh, aku lalat ini bang. Wah, ini dia kerisik ya. Kerisik ini apa? Ini adalah kelapa gongsengnya ya. Ini kelapa yang sudah digoreng, sudah dihaluskan sehalus hati kepadamu. Tadi saya beli saja untuk apa susah-susah, hal itu saya buat kurang cantik. Saya belilah, apa tak cantik? Beli kan? Oke, ini untuk semua bahan-bahan seperti bawang merah, halia, lengkuas, bunyi hidup, bawang putih, serai. Ini kita blender ya, kita kisar semuanya. Kalau tak ada blender, boleh tumbuk. Janji harus siapkan otak samson seperti saya, pemakan besi. Cili sekali masukkan ya, cili. Oke ya, ini saya sangrai dulu ketumbar, jintan putih dan jintan manis ya. Biar wangi nanti rendang kita ini. Oke ya, ini sudah cukup masak ini. Kita tutup api lah. Oke, ini saya tumbuk dulu ya. Oke ya, kita sudah mulakan memasak ini. So, first sekali, kita masak dulu minyak. Kalau minyak ini sudah cukup panas rasanya, kita masukkan bahan yang sudah kita kisar tadi ya. Oke ya, ini sudah pecah minyak. Kita masukkan kayu manis, bunga lawang dan buah pelaga ya. Jadi, pemirsa, sebenarnya kalau kita nak masak rendang, boleh di goreng, boleh di tak goreng. Kalau kita nak goreng pun boleh. Kalau kita tak goreng, yang macam kita mula-mula, kita masak macam-macam masak santan. Santan dah kering, masukkan kerisik. Jadilah rendang kan. Ini tadi sepatunya kita goreng dulu, tapi saya tak goreng. Saya masukkan ke lepas dapat pecah minyak macam ini. Dan kita masukkan ini ya. Ini, ketumbar. Jintan putih, jintan manis yang sudah kita sangrai tadi. Pas sudah kita tumbuk. Kita masukkan daun salam. Oke, sekarang kita masukkan ayamnya ya. Ini saya kebetulan masak ayam kampung. Kalau buat rendang ini lebih sedap memang ayam kampung ataupun boleh juga ayam pencin. Kalau ayam daging itu kurang sedap. Saya rasa lah. Oke ya, ini dah cukup kering. Tadang. Ya, macam mana yang kau ini bang? Sudah cukup kering air ini. Haa. Kita boleh masukkan santan lah. Ini santan ini sangat pekat tau. Ini satu kali perah saja tadi. Oh, ke. Kita tambahkan garam sedikit. Taknya banyak. Kebakar rendang ini kan, ini tipikal dia kering kan. Masih pula, nanti aku rasa lagi lah. Oke ya, ini dah cukup kering. Rendang ini memang di atas ada minyak seperti ini ya, pemirsa. Oke. Sudah mati api saya ke? So, sekarang kita masukkan kerisiknya. Ini saya masukkan dalam. Satu sudut pun agaknya cukup lah. Itu ada orang tanggil itu? Ada orang tanggil. Oke ya, ini nasi. Sudah saya basuh kulitnya. Nah. Oke. Nah. Ini kita masukkan santan. Sebab ini saya sudah rendam lama juga. So, tak payah banyak sangat air ya. Ya, ini saya masukkan sedikit serbuk kunyit. Namanya pun pulut kuning kan. Sedikit serbuk kunyit. Sedikit garam. Daun pandan. Oke. Ini kita masak macam biasa. Kita masak nasi lah ya. All right. Ini dia rendam ayam kita. Ini saya sudah iris dengan daun kunyit. Wow. Pandai ya nak amah. Ini pulut kuning kita. Hmm. Apa nak kau? Makan bungku malas. Ini dia. Ini aku. Ambil. Aku tuh. . selamat menikmati